Kitab wiki yang ditulis oleh Dr. Mustafa Kitabnya Kitab At-Tarhib Min Adillah Matanggoyah Watakrib Yang dikenal dengan Abu Sujara Di dalam penjelasan dinyatakan ada syarat Orang bisa menunaikan sholat Kalau syarat itu melekat pada dirinya Maka dinyatakan wajib kita melakukan islam Apa saja syaratnya? Syaratnya yang pertama islam Yang pertama apa? Islam Kita lakukan islam Maka wajib bagi kita untuk melaksanakan Makanya sholat luar biasa Sesuai kemampuan kita Kalau kita mampu berdiri Sholatnya Berdiri Agak mampu nih berdiri Udah gak kuku lagi Udah gak kuat Boleh ngapain? Boleh dud Enggak mampu Enggak kuat duduk Ngapain? Berbaring Enggak mampu berbaring Seru ngapain tuh? Isarat Agak mampu isarat Disolatin Tinggal dipilih Jadi yang pertama itu islam Yang kedua balik Yang ketiga berakal Itulah yang masuk dalam kategori mukana Orang yang dibebani Orang yang wajib melaksanakan sholat Sebagaimana dinyatakan Pas elur Wasyara itu Juh Bisolat Salah satu Asya Dinyatakan bahwa Sarat wajib sholat Ada tiga perkara Ada tiga sebab Apa saja Yang pertama Al-Islam Islam Kita udah islam belum nih Insya Baru lahir udah Dan islam Kita dibukti azankan itu kan Secara sederhana Islamnya sejak lahir Sholat kita udah baca sahadat juga Ashadu Allah Ilaha Ilaha Wa ashadu Allah Alhamdulillah Rasulullah Kita ikram Islam Tapi sayang nih sekarang nih Islamnya cuma KTP Dulu ada film Islam KTP Yang masuk surga KTP-nya Gitu kan Islamnya soalnya KTP Jadi yang pertama itu Islam Yang kedua Balik Kalau balik Laki-laki Sama perempuan Sama apa beda ya Tengah tau Beda Anak sekarang Usia Kalau dalam Kajian kita Piki itu Bisa Sebilan tahun Udah Udah men 9 tahun Tapi ada kasus Karena hormonnya tinggi Usia 7 tahun 8 tahun Udah Udah Ada yang men tuh Kasusnya Anak kelas 1 Ke 2 Udah men Jadi kalau dulu 9 tahun Kalau laki-laki Berapa itu 15 tahun Udah mimpi Basah Udah mimpi Iktilam Itu dinyatakan Balik Makanya kita Sebagai orang tua Kalau anak kita 7 tahun Adibu Auladakum Meslah Didik Ajari Anak kita Kalau Usianya Udah berapa tahun 7 tahun Rasul Menyatakan Baderidu Baderidu Pukul Tapi ingat Pukulnya Bukan Menyakiti Tapi Pukulnya itu Mendidik Yang harapannya Sehingga Dia sudah Terbiasa Kalau anak Pak Udah kita Ajak Sholat Berjamaah Baik Di musholat Di majid Atau Di rumah Itu Lama-kelamaan Pak Akan Ngikut Dengan Sendirinya Tapi Memang Masalahnya Kalau anak Dibawa ke musholat Kemajid Mau berisik Tapi resikonya Harus begitu Anak Dibawa Harapannya Apa Anak Kecil Walaupun Dia Lari-larian Sebetulnya Merekam Merekam Aktivitas Orang Yang dia Lihat Apalagi Orang Tuanya Makanya Dinyatakan Oleh Alimah Masa Bih Kaipal Aba Kana Ibn Natu Kalau Kita Mau Tahu Kelakuan Orang Tuanya Ngapain Pak Suruh Lihat Anaknya Kalau Bapaknya Tukang Ngibul Anaknya Ngibul Nggak Ngibul Ngibul Bapaknya Tukang Lawak Anaknya Jadi Pelawak Nggak Kira-kira Bisa Ditanya Kenapa Nyamuk Bunyinya Nging Bang Bang Amin Kenapa Nah Kalau Kita Bilang Tapi Kalau Orang Yang Belawak Yang Lucu-lucuan Nyamuk Bunyi Nging Karena Minumnya Darah Jadi Bunyinya Apa Nging Coba Kalau Ngeminum Bensin Gimana Kira Pak Gani Bunyinya Jadi Karena Bapaknya Mayri Tebak-tebakan Anaknya Waktu Sekolah Kira-kira Mentebakan Mentebakan Makanya Ada Ucapan Yang Menyatakan Kalau Kita Ingin Melihat Kelakuan Bapaknya Lihat Anaknya Betapa Kita Alhamdulillah Seneng Indonesia Rusia Tujuta 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 Tapi Pas Waktu Lombak Tujuta Tujuta Menuju Tujuta Tujuta Kalau Itu Dulu Abid Indonesia Bayangin Pada Luruh R Rumah Lumah Tapi Luar Biasa Apa Sebabnya Bapaknya Ibunya Memang Senang Jasa Baca Kur'an Mengajarkannya Bahkan Al-Imam Sapi Pun Apal Kur'an Imam-imam Yang lainnya Pun Usianya Luar Biasa 15 Tahun Apal Kur'an Ini 6 Tahun 7 Tahun Indonesia Udah Apal Makanya Sang Sederhana Bapaknya Tadi Pinter Bahasa Arab Anaknya Pinter Bahasa Arab Insya Nih Kayak Kanato Dulu Mondok Dibuntet Minimal Masih Nyanggut Bahasa Arab Apa Bahasa Arab Nyo Makan Apal Gitu Kan Betul Kalau Minum Apa Saribah Sarobah Sarobah As Rok Saya Minum Kalau Gratis Majan Kalau Makan Minum Gratis Apa Bahasa Arab Tinggal Ditambah Akala Buasa Sarobah Misalnya Gitu Kan Majanan Ini Udah Bener Ada Lagi Yang Paling Bener Makan Minum Gratis Tahlilan Wasyukuran Jadi Bapaknya Bapaknya Pinter Bahasa Arab Anaknya Bukan Pinter Bahasa Arab Tapi Apa Pinter Lucu Juga Itu Apalagi Kalau Bapaknya Pinter Bahasa Inggris Anaknya Pinter Bahasa Inggris Bapaknya 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 Apa Bahasa Inggris Setan Ghost Apa Bahasa Inggris Setan Ghost Setan Kebakaran Gosong Gak Gosong Jadi Bukan Bapaknya Pinter Ini Yang Diharapkan Tadi Buan Bulu Balik Orang Tua Suruh Ngajarin Anak Nih 7 Tahun Bahkan Sebelum 7 Tahun Gak Apa Diajak Walaupun Berisik Juga Tapi Dibanding Dia Main Di Luar Dilatih Memang Dikenalkan Tapi Emang Harus Didampingi Sama Orang Tuanya Biar Enggak Begitu Berisik Ini Yang Dinyatakan Wal Aklu Berakal Kalau Bapak Bapak Ingin Tidak Sholat Gampang Saratnya Ibu Ibu Pengen Enggak Sholat Mau Tau Saratnya Bu Warto Mau Tau Tau Tidak Saratnya Kita Boleh Enggak Sholat Gampang Saratnya Gila Jadi Gimana Bang Minun Jadi Kalau Mau Enggak Sholat Saratnya Gila Dah Kalau Gila Baru Karena Hadis Nabi Yang Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Muslim Dinyatakan Melalui Jalur Sanat Ali Radiyallahu An Dinyatakan Dikutip Bahkan Dalam Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Abu Dinyatakan An Alin Radiyallahu An Dari Sahabat Ali Radiyallahu An Atau Karam Wajia Anin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Dari Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Kola Nabi Bersabda Nabi Menjelaskan Kepada Kekat Rupi Al-Qolam An Salasah Diangkat Itu Bahasanya Penuh Apa Pulpen Artinya Boleh Manusia Tidak Melakukan Aktivitas Diantaranya Hukum Solat Termasuk An Salasatin Saratnya Ada Ada Tiga Apa Diantaranya Anin Naim Hatta Yastai Kido Orang Yang Tidur Sampai Dia Bangun Tidur Jadi Kalau Orang Tidur Boleh Tidak Dihukumin Nah Tapi ada yang bilang Ini sebentar lagi Mau puasa Ada yang bilang Beberapa Pemsa Menyatakan Ini Hadis Walaupun Dilacak Menyata Sanatnya Alim Alim Apa Puasanya Orang Yang Tidur Ibadah Ya kan Ibadah Tidurnya Orang Yang Puasa Ibadah Dia Subuh Dia Bangun Solat Habis Solat Tidur Juhur Dia Bangun Solat Juhur Tidur Lagi Asar Dia Bangun Solat Lagi Tidur Udah Musa Bangun Bangun Lagi Habisnya Tidur Bukan Berarti Memberikan Kita Males Orang Yang Tidur Banyak Berprestasi Orang Yang Berkuasa Berprestasi Bukan Males Malesan Alim Mas Sabi Usia 15 Tahun Ngarang Kitab Namanya Kitab Al-Um Itu Memberikan Patwa Usia 15 Tahun Kira-kira Kelas Berapa 12 Tahun Kelas Tiga Luar Biasa Udah Menjadi Ulama Tiga Dunia Sempe Sempe Ya Allah Makanya Dinyatakan Sekali Lagi Anin Naim Hatta Ya Sekali Orang Yang tidur Sampai Dia Bangun Yang kedua Wanis Sobi Hatta Ya Talima Anak Kecil Sampai Dia Ya Talim Bermimpi Bahasanya Sampai Dalam Penjelasannya Yang bermakna Ya Talim Itu Ia Belubu Sampai Ia Balik Kalau Perempuan Baliknya Umumnya Sembilan Tahun Yang telah Yang pulang Segur Tapi Kalau yang Sembilan Tahun Ternyata Dulu Sekarang Saya ada Laporan 8 tahun 7 tahun Udah Udah Men Udah Men Seruasi Wanil Majununi Nah Ini Tadi Kita Bahas Orang Gila Itu Boleh Tuh Pak Enggak Kena Hukum Enggak Sholat Hatta Ya Gila Sampai Dia Berata Jadi Puasa Boleh Orang Yang Gila Boleh Enggak Puasa Enggak Jadi Kalau Bapak Pengen Enggak Puasa Pengen Enggak Sholat Gila Aja Anak Kenapa Bupi Alkolam Ya Kan Diangkan Boleh Ada Rusoh Itu Bagi Mereka Jangankan Masalah Yang Gila Tadi Yang Tidur Kita Lupa Aja Itu Boleh Umpamanya Kita Lagi Puasa Meng Amin Puasa Baik Puasa Wajib Puasa Ramadan Maupun Puasa Senin Kemis Umpamanya Eh Tiba-tiba Siang Siang Makan Dua Piring Makan Dua Piring Minum Beres Kopi Rokok Udut Tiga Batang Baru Ingat Boleh Enggak Puasa Lagi Boleh Lupa-lupa Karena Pengalaman Saya Sendiri Begitu Itu Nikmat Namanya Karena Kenapa Pak Innamah Yata'amun Loh Wasa Kalau kita Jangan bilang Enggak boleh Enggak boleh Sesuai dengan selera Orang ada Hadisnya Enggak sesuai Dengan Kalau Kita Lupa 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 Kalau saya Alhamdulillah Ini beneran Sampai Itu Yang Di rumah Tahu Lagi-lagi Saya Puasa Itu Nikmat Banget Ada Basok Saya Makan Disitu Ada Kolek Ada Es Kelapa Wah Ada Gorengan Udah Atop Alhamdulillah Puasa Enak Ini Kejadian Karena Kenapa Enggak usah Takut-takut Dalam Hadis Dinyatakan Itu Nikmat Dari Allah Dikasih Nikmat Sarannya Beneran Lupa Ini Zadbinan Pura Lupa Gak pernah Makanya Saya Pernah Nih Nah Jadi Mengbenar Tidak Kalau Orang Sudah ini Sudah Nikmat Itu Luar Biasa Saya Pengalaman Beberapa Kali Yang Kalau Yang Repot Kan Kita Lagi Makan Udah Disini Belum Minum Nah Itu Udah Batalin Aje Dibanding Mudorot Apalagi Bahasa Sunnah Gitu Kan Nah Ini Lebih Dibatalin Masalahnya Kan Sel Apalagi Makan Ikan Nah Tulang Tapi Kalau Di Medan Pak Hebat Orang Lahir Bayi Itu Tidak Ada Tulangnya Masih Hidup Di Medan Bayi Baru Lahir Tidak Ada Tulangnya Bisa Hidup Emang Kenapa Tulang Itu Bukan Tulang Gini Paman Jadi Tulang Itu Artinya Paman Bayi Di Medan Itu Lahir Tidak Ada Tulangnya Masih Hidup Emang Iya Apa Apa Orang Pamannya Lagi Gada Ateng Lai Kerja Jadi Namanya Tulang Tulang Yang Lahir Anak Bontot Kan Tidak Punya Paman Jadi Namanya Tulang Itu Kalau Di Medan Di Batak Sumater Kelara Itu Namanya Cancing Ya Kan Apa Paman Itu Namanya Begitu Kira Kira Nah Ini Namanya Paman Itu Artinya Tulang Nah Sekali Lagi Diingatan Diingatkan Kita Dalam Hadis Rasulullah Ya Kila Boleh Kalau Kita Akalnya Tidak Ada Hilang Akal Kita Atau Bahasanya Gila Boleh Itu Tidak Solat Tidak Kuasa Lalu Asru Am Saliha Maka Dinyatakan Orang Yang Melakukan Amal Kebaikan Termasuk Solat Sedekah Digajarkan Sepuluh Kali Lipat Termasuk Solat Lima Waktu Dikali Sepuluh Berarti Berapa Lima Waktu Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Buat Kita Semuanya Untuk Selantiasa Solat Selantiasa Bulan Ramadan Kalau Memang Buat Kita Upayakan Kalau Anak Kita Lantih Biasanya Puasa Sejak Kecil Walaupun Bapaknya Lagi Pergi Insyaallah Anak Kita Puasa Walaupun Kelas 2 MP Ketua 2 ST Karena Kenapa Kebiasaan Kalau Sudah Biasa Insyaallah Mudah-mudahan Kita Sendiri Anak-anak Kita Warga Kita Semuanya Bisa Merasan Perintah Allah Subhanahu Semoga Ada Manfaatnya Buat Kita Semuanya Mari Kita Tutup Dengan Baca Selawat Ya Rabbi Bil Mustafa Bating Mata Sidana Wahabir Lala Wahabir Ya Wanzi Al Armi Ya Rabbi Bil Mustafa Malik Mahat Zinana Wahabir Lala Mahabir Ya Wanzi Al Harami Ya Rabbi Bil